Susah jongkok, ini dilipat susah, boleh, nah ini dilihat, ini sebatas bagaimana, tidak bisa jongkok, kalau di tempat kerja bahkan di kamar mandi pun susah, posisi sangat susah ya, oke Ya, kadang lurus kaki begini posisi di kamar mandi Oke, luar biasa, Alhamdulillah, bagikan video ini teman-teman, mudah-mudahan video tutorial yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan berkah untuk penonton di Youtube Nah, ini kalau duduk sila biasanya tidak bisa Pak ya Lama-lama sakit, nah sekarang dengan duduk sila seperti ini sudah tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit Pak Oke teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb, salam sehat semuanya Kali ini saya akan terapi Pak Jasri, Pak Jasri ini, keluhan, kaki sudah mengecil sebelah, kemudian juga kaki tidak susah bengkok, ya, oke Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana saya pijat Pak Jasri, jongkok susah Pak ya Susah jongkok, ini dilipat susah, boleh, nah ini dilihat Ini sebatas bagaimana? Tidak bisa jongkok Kalau di tempat kerja, bahkan di kamar mandi pun susah Posisi sangat susah, ya, oke Ya Kadang lurus kaki begini Kadang lurus kaki begini posisi di kamar mandi Nah sekarang teman-teman, kita lihat bagaimana cara saya membantu Pak Jasri Simak videonya sambil saya kasih tutorialnya juga Tidak, oke, baring boleh Pak Tidak, telentang dulu begini Ya oke, bantal perbaiki Pak Oke Ya, nah jadi teman-teman Mana yang terlebih dahulu harus dicek, ya Jadi, teman-teman Disimak videonya Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman Ini paha sudah kecil sebelah, ya Ini lebih kecil Dan masalahnya kita lihat Ya, ini sakit ya Di bagian ini sakit Betul Pak Jasri ya Ini sakit Nah, jadi teman-teman Simak videonya Jangan lupa subscribe Oke Ya, jadi Ini saya ingin komunikasi dengan Pak Jasri ya Jadi Saya pasang mikrofonnya dulu Oke Nah, teman-teman Mana yang harus dipijat terlebih dahulu Kita lihat Ini paha sudah kecil sebelah Yang otomatis Otot pahanya pasti bermasalah Dan lutut kadang sakit Ini Yang sakit di bagian ini Satu Terus Cara pijatnya kita urai dulu di otot paha begini Nah, ini Otot paha diurai begini Seperti ini Ditekan ke arah dalam Jangan keluar begini Ini ke arah dalam begini Karena biasanya Otot yang mulai mengecil Itu terasa di bagian paha depan Otot paha depan begini Di Antara tulang dengan Daging itu Dengan otot Itu terasa ya Nah, jadi teman-teman Bisa melihat Seperti ini caranya Ini digerak-gerakkan ringan dulu Ini kita tarik Tapi ini sakit Betul Pak Jasri ya Ya Ini sakit sekali Nah, caranya Kalau disitu sakit Ini yang kita tarik Nah, ini yang kita tarik Otot betis ini yang kita tarik Jadi caranya Tangan masuk begini Ya, tangan masuk begini Tapi pastikan Tidak ada kuku yang panjang Tarik begini Nah, kemudian Kita luruskan 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 Sambil menggoyang-goyang Di bagian Lutut Seperti ini Nah, ini katanya Nah, ini katanya pernah Bengkak disini Pak ya Sering sekali Sering sekali Bengkak Nah, ini ada masalah Di ujung ototnya Teman-teman Nah, sekarang Jangan pijat di bagian yang Bengkak Tapi Urai dulu dari bawah Disini Kita tekan Kemudian disini juga Kita tekan Nah, ditekan begini Ditekan lagi begini Ini agak sakit Ini agak sakit Dan disini juga sakit Nah, ini ditekan begini Teman-teman Ini hanya menekan saja Menekan sambil menggerakkan Kira-kira setengah senti Ya Ditekan Kemudian gerakkan Jangan diputar-putar Dan jangan digerakkan Ke atas ke bawah Tekan begini Ini ditekan Sambil diurai sedikit Disini Kemudian kita gerakkan Tempurung lutut Dan kita angkat Angkat begini Kemudian Oke Selanjutnya kita Tekan-tekan di arah dalam betis Begini Ya, di bagian ini Kita tekan Angkat Tekan-angkat Nah, teman-teman Tarik ke arah bawah Jadi, saya kasih tutorial Sambil pijat Pak Jasri Dari Wawondula Kabupaten Lugu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nah, ini bunyi di bawah ya Baru saya goyang begini Ini sudah bunyi di bawah Jadi, penyebabnya Sebetulnya Ini dari bawah juga Nah, ini Ini sakit Betul Pak ya? Sakit Pak ya? Sakit Nah, ini sakit Nah, cara menghilangkan sakit disini Ya, kita tekan di dalam Ini kita coba lagi tes kembali Sudah berkurang sakitnya disini Pak? Ya Sudah sedikit Sudah berkurang Sudah berkurang Tidak seperti tadi Ini sudah berkurang Ya Nah, sekarang Otot pahanya Sudah mulai timbul Kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi Ini sudah mulai naik Teman-teman Nah, kemudian Kita goyang lagi disini Dan Kita coba gerakkan disini Nah, ternyata masalahnya teman-teman Yang utama itu disini Karena ini sakit sekali nih Betul Pak Jastri ya? Boleh suaranya sedikit agak kencang? Sakit Sakit? Ya Oke, nah ini sakit Nah, ini sakit sekali Ya, sampai tanpa disuruh bersuara Sudah bersuara sendiri Nah, ini sakit sekali Masalahnya disini teman-teman Nah, ini Kalau saya kasih begini Belum terasa seperti di setrum Kalau disini Nah, terasa sampai ke Telapak kaki dan punggung kaki Betul Pak ya? Ya Nah, saya gerakkan begini Nah, sekarang saya gerakkan disini Belum terasa ya Nah, ini belum terasa kesini Dan belum terasa ke telapak kaki Ini banyak sekali kasus yang saya temui Teman-teman Jadi Ini pernah keseleo Mungkin di masa lalu Yang membuat Kaki seperti ini Efeknya sampai ke lutut Bahkan sampai ke tulang pinggul Nanti teman-teman Saya bisa kasih lihat caranya Bagaimana cara menyelesaikan Keluhan-keluhan seperti ini Nah, ini kita dorong dari bawah ke atas Ini kita dorong lagi Ini memang uratnya selalu terasa sakit di bagian ini Betul Pak ya? Ya Nah Jadi ini mengkerut semua di bagian dalam ini Di bagian luar ini Nah, ini kita dorong begini Sambil digerak-gerakkan begini Kalau malam Kalau malam pasti ngiluh Pegal Susah tidur Kadang-kadang ditindih salah Di Atas salah Di bawah salah Cari posisi serba salah Nah, itu Hal-hal yang dirasakan Oleh orang yang punya keluhan Seperti Pak Jasri ini Nah, sekarang kita tarik disini Ini sudah berkurang juga rasa sakitnya Ototnya sudah Mulai terurai teman-teman Tapi Tidak boleh terlalu kasar Ya, untuk kasus seperti ini Kita tidak boleh kasar dalam menanganinya Jangan hanya memijit Misalkan sakit disini Yang dipijit hanya disini saja Itu salah Kita harus Pijat secara keseluruhan Ya Nah, ini kita di bagian belakang betis Itu kita tarik dari atas ke bawah begini Kemudian Kita pijat Seperti ini ya Gerakannya Teman-teman Di bagian tumit Karena ini bisa mengakibatkan Sampai ke tulang pinggul Bahkan orang susah bergerak ini Kalau sudah parah Nah, ini sudah berkurang sakitnya Pak ya Betul? Betul Nah, ini sudah mulai berkurang Teman-teman Ini bisa hilang sama sekali Total Habis rasa sakit disini Jika uratnya sudah direposisi Nah, ini kita pijat lagi di sebelahnya Ini sudah mulai terasa Uratnya sudah muncul Itu ada urat disini teman-teman Ini titik pijat inti pada Titik pijat refleksi Jadi ini harus ketemu Titik ini Nah, kemudian kita dorong lagi Dan mengurai urat disini Nah, kemudian Setelah kita mengurai urat disini Kita pijat di bagian telapak kaki juga Nah, jadi ini adalah proses mereposisi Urat dan otot Nah, ini di jari kaki Lumayan sakit juga Pak Jastri ya Kita pijat Lebih kurang masing-masing Kurang dari satu menit Di setiap jarinya Kemudian kita gerakkan lagi Gerakkan lagi Nah, kalau dengan seperti ini Misalkan Tidak ada bunyi Berarti Bisa dicari dengan posisi ini Nah, ini sudah mulai sedikit terurai Ini masalah utamanya Sebetulnya yang mengganjal di bawah sini Betul Pak ya? Iya Ini yang mengganjal di bawah ini Nah, itulah yang mengakibatkan Otot paha jadi ketarik di ujung ini Dan yang kadang-kadang membuat bengkak Nah, tapi karena ini sering bengkak Ini ujung ototnya ini Kalau dipijat di sini terus Justru ini akan cedera Dan tidak boleh dilakukan Karena kalau dilakukan Tekan di situ keras Maka itu akan membuat Dia menjadi bengkak Bahkan saat ini juga Kalau saya pijat di situ terlalu keras Akan membengkak Ya Jadi pengetahuan pijat memijat itu Teman-teman saya bagikan Saya sudah mulai menjadi tukang pijat Di tahun 2014 Sampai hari ini Video ini dibuat Di tanggal 29 November 2022 Oke, lipat boleh Pak? Oke, sudah berkurang sakitnya? Agak mendingan Agak mendingan? Oke, lurus lagi boleh? Nah, ini sudah mulai bisa dilipat Tadi tidak bisa sama sekali begitu Pak ya? Susah Susah Nah, Alhamdulillah Sudah ada perubahan Itu baru dari arah depan Nanti teman-teman Ini akan saya lakukan lagi Dari arah belakang Jadi simak terus videonya Jangan lupa Yang belum subscribe Klik tulisan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi Aktifkan tanda loncengnya Dan jangan lupa Klik tanda suka Kemudian bagikan video ini setelah menonton Caranya sama Ini di relaksasi juga Seperti ini Ini kita tekan Ini kita gerakkan Kemudian tetap Kita harus Reposisi kembali otot betisnya Ini agak mulai sakit juga Ini agak mulai sakit Dan kita tarik ke bawah Kita tarik di otot betis Kemudian tarik ke bawah Tarik di otot betis Kemudian tarik ke bawah Nah, jadi teman-teman di rumah Boleh mempraktikannya kepada keluarga Tetapi Pelajari video ini secara seksama Mulai dari awal sampai akhir Ini dipijat di jari kaki Tetap Pijat jari kaki ini Manfaatnya untuk merangsang sistem persarapan Dan untuk Mengaktifkan pembuluh darah balik Yang tidak berfungsi Ini efektif sekali Karena ini rasanya sampai ke Kepala Betul Pak ya? Betul Pak Ini Sampai ke tulang belakang Sampai ke kepala Seluruh badan Pembuluh darah balik Itu Merespon Nah, jadi teman-teman Manfaat dari pijat jari kaki Itu sungguh luar biasa Tetapi Harus dilakukan dengan benar Dan berhati-hati Nah, sekarang balik badan Pak Boleh Tengkurap Ya Oke Lanjut Pak Oke Nah, sekarang teman-teman Ini berhati-hati Untuk meletakkan kaki Karena rasanya ini yang sakit sekali sebetulnya ya Yang tanpa disadari Ini sumber utamanya Yang membuat disini jadi sakit Nah, ini Ini yang sebelah kiri luar biasa sakit Pak ya Nah, ini sakit sekali Kemudian kita urai begini Karena biasanya Ujung otot yang ada disini Teman-teman itu Ikut-ikutan bermasalah Nah, ini contoh Ini bunyi ini Betul Pak ya? Ini ada bunyi sedikit Di sebelah kiri Artinya otot paha bagian luar itu bermasalah Nah, itulah yang sering membuat bengkak di ujung otot Bagian lutut Nah, kita Tekan begini Nah, ini Sudah berkurang bunyinya Betul Pak ya? Sudah mulai berkurang bunyinya Nah, teman-teman Penyebab utamanya Itu ada disini Di pergelangan kaki Mungkin dulu Pak Jasri ini Pernah mengalami keselew di kaki Sehingga itulah yang membuat lutut jadi bermasalah Sampai sakit pada bagian ini Nah, sekarang Kita lihat Relax Pak Oke, lutut Kaki jangan berkuat Relax saja Biar saya yang gerakan Ini tidak akan sakit Tidak akan spontan Oke, lurus lagi Iya Lurus Pelan-pelan saja Jangan dilawan Oke Supaya saya bisa menggerakkan Tempurung lututnya Jadi ini tangan saya di bawah bergerak Teman-teman ya Ini untuk kasus lutut yang sakit Silahkan dipraktikkan seperti ini Nah Kemudian Kita gerakkan ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Pelan-pelan dulu Ke atas Ke bawah Pelan-pelan Oke Nah, setelah itu kita di depannya Ya, di depan Tempurung lututnya Digarakkan seperti ini Nah, kemudian Kita Relaksasi seperti ini Direlaksasi di bagian otot paha Seperti ini Kemudian Kita dorong ke bawah Karena ini Kasusnya Naik isi betis Jadi kita dorong Dari atas ke bawah Begini Kita dorong Dari atas ke bawah Begini Nah, didorong lagi Kemudian Kita coba Di sini Nah, ini tadi sakit sekali Di bagian ini Nah, ini masih sakit sedikit Betul Pak ya Nah, ini Nah, sekarang Kita Ambil begini Memperbaiki Posisi di bagian Pergelangan kaki Ya, itu tikus-tikusnya Naik itu Pak Ketarik ototnya Makanya kita kasih begini Ya, kalau naik Itu yang bikin Dia menjadi Ketarik Nah, kemudian Kita kasih begini Nah, sekarang Coba lipat ke dalam Pak Sudah kurang Sakitnya? Agak berkurang Nah, sekarang Kita luruskan Tahan Pak Oke Nah, ini kita tekan di sini Teman-teman Tekan-tekan di sini Kemudian Ini kalau membengkokkan lutut Teman-teman Ya Seperti ini Untuk Keluarga di rumah Mungkin ada yang mengalami masalah Pada lutut Relax saja Pak Biar saya yang kasih lipat Oke Sudah tidak sakit Kalau sampai di sini Tidak Kesini tidak sakit Sudah ada sedikit Mau dihilangkan semua Atau simpan sedikit Nah Ini dia teman-teman Caranya begini Ini tidak sakit kan? Tidak Oke Relax saja Jangan takut Ini saya tidak akan lipat sekaligus Tapi saya akan Coba Untuk Ikut merasakan Kalau sakit Kalau itu sudah tidak balik-balik lagi Maka lutut pun Akan sehat Nah sekarang Lipat Pak Oke Lurus Lipat lagi Oke Nah sekarang teman-teman bisa melihat Ini sudah tidak sakit Pak ya Sudah Berkurang Berkurang Ini sudah berkurang sakitnya Nah kemudian Nah kemudian Kita kembali ke Yang kanan juga Ini kaki kiri yang parah Teman-teman Ya Nah jadi teman-teman bisa melihat Nanti hasilnya Nanti hasilnya saya akan perlihatkan Setelah selesai Pijat Pak Jasri Kita kasih begini Posisinya Tarik dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Seperti ini Kemudian kita gerakkan disini Nah Tadi ini agak sakit disini saya gerak Betul Pak ya Sekarang sudah tidak Sudah berkurang Nah ini sudah berkurang Teman-teman Nah ini juga sudah berkurang Pak ya Nah ini sudah mulai berkurang juga Oke Nah jadi teman-teman Di akhir video akan saya perlihatkan Bagaimana hasil terapi Pak Jasri Ini terapi pijat Yang belum kenal saya Perkenalkan Nama saya Muhammad Mukmin Saya tinggal di Kota Palopo Sulawesi Selatan Indonesia Saya adalah tukang pijat terganteng Sedunia dari Kota Palopo Sulawesi Selatan Indonesia Jangan lupa subscribe Like dan bagikan video ini Nanti kita lihat hasil setelah selesai terapi Oke Oke teman-teman Nah ini hasil terapinya Coba kita lihat Lipat dulu Pak Coba Oke Dilipat Sudah tidak sakit lagi? Sudah tidak seperti tadi? Nah ini bahkan sudah bisa rapat teman-teman ya Sudah berapa tahun tidak bisa begitu Pak? Sekitar 5 bulan Pak Sudah sekitar 5 bulan Sakit dan sering bengkak di lutut Tapi rasa sakit disitu sudah berkurang Pak ya? Agak berkurang Agak berkurang Nah sekarang sudah bisa dilipat Alhamdulillah teman-teman Berkat dari Allah SWT Ini sudah bisa dilipat Coba dilipat dua-duanya Pak Oke Luar biasa Alhamdulillah Bagikan video ini teman-teman Mudah-mudahan Video tutorial yang saya bagikan tadi Bisa bermanfaat Buat kita semua Dan berkah untuk penonton di Youtube Salam sehat Assalamualaikum Nah Ini kalau duduk sila Biasanya tidak bisa Pak ya? Kalau lama-lama sakit disini Lama-lama sakit Nah sekarang Dengan duduk sila seperti ini Sudah tidak ada rasa sakit Tidak ada rasa sakit Pak ya? Oke Alhamdulillah teman-teman Ini Pak Jasri Tadi datang Ya agak pincang-pincang sedikit Saya lihat Nah bahkan Melipat kaki tidak bisa Setelah selesai pijit Alhamdulillah teman-teman Nah ini luar biasa Sudah bisa duduk sila dengan nyaman Sudah tidak ada rasa sakit Pak ya? Tidak ada ya? Oke Siapa penonton di Youtube dulu Pak? Oke